Sosok Puji Undip, curhat pilu gagal bayar UKT, terima donasi Rp40 juta malah dipakai dugem dan beli iPhone sampai tipu teman. Inilah sosok Puji Undip viral di media sosial. Donasi Rp40 juta dipakai Puji Undip untuk dugem dan beli iPhone. Donasi itu didapatkan saat Puji menipu teman gagal bayar UKT. Puji sebelumnya menjual cerita sedih, ngaku gagal bayar UKT dan dapat donasi Rp40 juta. Namun alih-alih membiayai pendidikannya, uang donasi tersebut malah dipakai untuk dugem. Tak hanya diduga dipakai dugem, Puji Undip juga menggunakan uang donasi untuk membeli iPhone. Postingan dengan topik Puji Undip mendadak banyak dibagikan di platform X, Twitter, dan dibagikan berulang kali. Seperti diunggah akun at Tanya Roves pada minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Ada yang tahu kasus ini, Puji Undip yang lagi rame, dia kriminal nipu gak bisa bayar UKT dan banyak banget yang bantu, ternyata uang bantuan dari orang dipakai dugem, total 50 juta lebih, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut juga disertai tangkap layar postingan akun X at Filosyofi yang curhat di salah satu komunitas DX dalam tangkap layar tersebut, terlihat bahwa akun tersebut curhat bahwa orang tuanya telah ditipu dan dirinya terancam tidak bisa lanjut kuliah. Bapak gue kena tipu rekan bisnisnya, gak pernah ngangka, abis sholat subuh bakal dapat pesan kayak gini, tulis akun at Filosyofi. Jahat banget yang nipu Bapak gue, gue udah 133 SKS, tapi akhirnya gak bisa lanjut kuliah. Gue dendam sama lho, cita-cita gue hilang. Dari kabar beredar, unggahan tersebut lantas menarik simpati banyak netizen hingga menerima banyak donasi dari warganet. Puji Undip disebut menerima donasi hingga 40 juta rupiah. Sayangnya, uang donasi tersebut justru dipakai untuk sesuatu yang tidak sepantasnya. Alih-alih membayar UKT, Puji Undip disebut menggunakan uang tersebut untuk beli iPhone dan dugem. Puji Undip disinyalir tidak benar gagal bayar UKT dan ia sengaja menjual kisah sedihnya untuk mendapatkan banyak uang. Setelah mencuat kasus penipuan tersebut, Puji Undip dikabarkan telah ditangkap. Kabar tersebut dibagikan oleh akun AdFoxsheet. Puji Mahasiswi Undip ngaku gak bisa bayar UKT. Banyak yang bantu tapi duitnya dipakai buat dugem sekitar 50 juta lebih, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warganet dan tidak sedikit yang menghujat.